Seorang pedagang gaki lima yang bernama ASEP ini tiba-tiba mengamuk dan membanting barang dagangannya saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang gaki lima di sepanjang kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Minggu Sore. Meski sebelumnya sempat kabur, namun petugas akhirnya berhasil mengamankan ASEP berserta barang dagangannya ke dalam truk Dalmas untuk dibawa ke Mako Satpol PP, Kota Bandung. Petugas kemudian bergerak menyisir kawasan Jalan Runojoyo. Penertiban di kawasan ini sempat diwarnai adu mulut antara para pedagang dan petugas. Mereka berdalih jika trotoran yang mereka gunakan untuk berjualan tidak menyalahi aturan karena berada tepat di depan salah satu toko pakaian. Selama bulan Ramadan, Satpol PP Kota Bandung memang fokus melakukan penertiban kepada para pedagang gaki lima. Ada di perapatan Trunojoyo yang ke atas, nah ini mereka tadinya kita kasih kebijakan yaitu di persil-persil. Jadi persil-persil rumah makan, resto dan sebagainya silakan, tapi jangan di badan jalan. Nah ternyata di trotoran dipakai juga oleh mereka berjualan, bahkan tadi ada salah satu PKL-nya itu dia mereka bayar. Razi akan terus digelar setiap harinya, terutama mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Mengingat banyak pedagang musiman yang nekat berjualan di zona larangan. Iguan Sabah melaporkan untuk NET.